Yo, what's up guys, semula lagi bersama gue, Sisi Pit Gaming Oke guys, sebelum kalian nonton lebih jauh lagi video gue Gue pengen ngasih tau dulu nih ke kalian semua Gue bakal ngadain giveaway di live streaming gue nanti Dan disana gue bakal bagi-bagi Diamond Free Fire, Diamond Mobile Legends Dan gue juga bakal bagi-bagi UC PUBG Mobile Selain itu juga, kalian juga bisa mabar sama gue nanti Pokoknya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jika udah, kalian jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Dan jika kalian gak pengen ketinggalan giveaway-nya Kalian bisa cek deskripsi dan klik link ini oke Lalu kalian ikuti dan kalian klik suka juga Dan untuk giveaway-nya nanti bakal gue kabarin di Instagram gue oke Oke guys, jadi pada video kali ini ya ini Aris Nin Dan ini khusus untuk konten si Pit Food So pada video si Pit Food kali ini gue bakal masak lagi Dan bakal nyobain masakan gue lagi Ya pada si Pit Food kali ini gue bakal masak sostel Sostel itu sosis telur Pokoknya sosis digulung sama telur nanti Telurnya itu bukan telur gulung guys Melainkan telurnya itu telur dadar gitu deh Dan ini tuh cara buatnya simple banget Dan barang-barangnya mudah banget deh untuk didapetin Jadi kalian bisa coba di rumah nanti Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini Kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan tombol subscribe dulu guys Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Agar setelah gue upload video baru kalian yang tau dulu guys Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Atmario.m24 So nanti banyak besok langsung aja kita ke cara masaknya Ya bahan-bahan yang kalian butuhkan disini adalah Sedikit lada bubuk dan sedikit garam Lalu kalian butuhkan juga sosis yang sudah digoreng Dan kalian butuhkan 2 telur Langkah pertama adalah kalian pecahkan kedua telur dan masukkan ke dalam wadah Selanjutnya ketika kedua telur sudah ada di dalam wadah Kalian masukkan sedikit garam dan sedikit lada bubuknya ke dalam telur tersebut Lalu kalian aduk-aduk hingga merata ya Dan jika telur garam dan lada bubuknya sudah teraduk rata Kalian masukkan sedikit air Sedikit saja gak usah banyak-banyak Tuh kalian bisa lihat di video sedikit aja Lalu kalian aduk-aduk lagi hingga merata Lalu selanjutnya adalah kalian tuangkan 2 centong adonan ke dalam teflon yang panas Yang sudah diolesi oleh margarin Terus kalian sambil puter-puter hingga merata Terus masukkan sosis di bagian pinggir adonan tersebut Lalu sosisnya kalian gulung seperti yang ada di video Dan sudah jadi Oke guys jadi begitulah tadi cara masaknya gimana Gampang banget kan bahan-bahannya gampang banget didapetin Dan cara buatnya juga simple men Jadi disini makannya itu udah jadi nih Kalian bisa lihat nih Bodo amat lah ya gak fokus ya Aduh Nah pokoknya gini deh Pokoknya Ini sekali dianuin langsung gini sih guys Apa? Hancur gitu Nanti teksturnya sekali disentuh pake benda-benda tajam kayak gini nih Kedua ini langsung hancur Seperti biasa sebelum nyobain kita lebih baik berdoa dulu Amin 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 Langsung aja ya kita cobain nih Kita potong dulu cuy Potong dulu Aduh Gimana ini Gue pengen motong bagian yang sosisnya Nah ini cuy Kalo dipotong tuh begini Ini tuh kalo ditambah Saos atau mayonnaise dalamnya Di luar juga Kalo di luar juga enak sih Tapi kalo di dalemnya nih Taruh dalemnya Itu lebih manyus sih menurut gue Tuh Bah Langsung aja ya kita cobain suapan yang pertama Enak tuh Enggak bohong enak banget Pas banget kak Gekasinan Dan rasa ladanya juga Gak terlalu berasa Terus Ya gak kasinan sih menurut gue Jadi kalo kalian pengen buat nih Garam aja jangan banyak-banyak Dan secukupnya aja Dikit-dikit aja gitu Langsung aja kita potong lagi Enak banget cuy asli Tuh Bah gila Gila Lezat-lezat Ini gue gak ada mayonnaise Jadi Kurang gitu Coba ada mayonnaise sama saus Dicocol Wah aduh Gak ada ubat Enak parah cuy Enak Kalian cobain di rumah guys Kalo kalian Apa Kalo kalian gak percaya dengan Rasa ini Yang tadi gue bilang enak Kalo kalian gak percaya Kita cobain sendiri Enggak enak banget Langsung kita cobain yang ini guys Nih Yang double Ini tuh dalam telur ini Isinya ada dua guys Jadi kan tadi pas gue masak tuh Kan ada tiga sosis kan Kalian lihat tadi pas di tutorial Nah Pas disitu Tadi ya Itu telurnya udah abis guys Jadi langsung aja gue timpa Sosisnya dua gitu Langsung aja deh nih Enggak enak banget sih Pasti kalo double Kayak gini enak banget Wadaw Eh cuy 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 Double cuy Sabar Nih gue kasih unggung ke kamera nih Nih Cuy Mana nih Double Sosis Double Sosis Mantap jiwa cuy Lagi 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 Ini bakal gue kotong ini Suapan terakhir Aduh jatuh tuh Sorry sorry Suapan terakhir nih Nikmat banget nih Bah Gak ada obat Sosis sama telur tuh cocok guys Gak ada Gak ada Rasanya tuh gak ada bentrok gitu Jadi Pas gitu Kelop kayak Ya gimana sih Cocok Cocok lah pokoknya Ya guys Mungkin segini aja dulu Video dari gue Menurut gue Untuk masakan yang gue buat ini Itu enak guys Dan nilainya 8,2 dah 8,2 dari 10 Mantap sih ini emang Kalo kalian gak percaya Bahwa makanan ini tuh Emang bener-bener enak Silahkan kalian cobain Sendiri di rumah Dan Kalo udah nyobain Kalian boleh komen di bawah Oke Enak atau enggaknya Mungkin Sampai sini aja dulu Video dari gue Jangan lupa untuk klik tombol like Jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Oke Jangan lupa juga nih Untuk follow instagram gue Atmario.com24 Thanks for watching Gue Mario Stay safe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax